Alasan Bunda Korla pilih Luna Maya ketimbang Syahrini, jawabannya sentil injes soal banyak negara. Alasan Bunda Korla Selebgram yang ramai disaroti di media sosial. Ada alasan tertentu yang disebutkan Bunda Korla setelah disinggung soal Syahrini dan Luna Maya. Dua artis ibu kota yang kerap kali dibanding-bandingkan. Bunda Korla mendapatkan perhatian khusus di media sosial pasca terkenal dengan rasa cuek ketika sedang lakukan live Instagram. Saat ini Bunda Korla justru mencuri perhatian setelah mendatangi Indonesia. Kembali ke tanah air, Bunda Korla digilai para fans. Gara-gara tingkahnya itulah akhirnya kini Bunda Korla makin populer dan masih kerap menggoda netizen. Salah satu aksi netizen menggoda Bunda contohnya adalah ketika diminta untuk menjawab dengan cepat pertanyaan di live Instagram. Bunda Korla langsung mengurai jawaban cepatnya saat ditanya memilih Syahrini dan Luna Maya. Seperti diketahui, Syahrini atau Luna Maya juga cukup mencuri perhatian dengan isu di antara mereka. Sejak Syahrini dinikahi oleh Reino Barak, perbandingan antara keduanya makin santer diangkat di tengah netizen. Lantas Bunda Korla yang kini sedang disoroti netizen itu memiliki jawaban unik ketika diminta memilih antara keduanya. Video jawaban Bunda Korla itu memang sudah lama muncul belakangan isu soal dirinya, membuat video itu kembali dibicarakan lagi. Bunda Korla pernah memberikan jawaban yang cepat ketika diminta memilih Syahrini atau Luna Maya. Tanpa ragu dalam sebuah kesempatan mengadakan live di Instagram, Bunda Korla diberi pertanyaan oleh netizen. Video ini awalnya diviralkan oleh sebuah akun TikTok tahun 2022 lalu. Pada videonya, tampak Bunda Korla yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan dan rasa penasaran dari netizen. Dalam kesempatan itu, saat sedang tidur-tiduran, Bunda Korla membuat video jawaban dengan filter yang cukup berbeda. Tampak warna-warna yang lebih kontras dan mencolok dari biasanya. Pertanyaan yang diberikan oleh netizen pun cukup menarik. Pasalnya ada kondisi saat Bunda Korla diminta memilih antara Syahrini dan Luna Maya. Syahrini apa Luna Maya? Tanya netizen. Bunda Korla pun tampak ragu dalam memberikan jawaban. Ia langsung menjawab tanpa berpikir lama bahwa Bunda Korla memilih Luna Maya di atas Syahrini. Ya Luna Maya lah udah pasti tahu jawabannya dong, kata Bunda Korla. Bunda menambah kalimat yang seolah-olah diberikan untuk menyindir Syahrini. Apalagi gue brojol tiga negara, Belanda, Jerman, Pakistan, dan Sukabarang Baru. Tambah Bunda Korla sembari berbisik. Sindiran Bunda Korla itu tampak masuk akal mengingat Syahrini sering diisukan dengan berbagai pria dari sejumlah negara. Terakhir hatinya berlabuh pada Reino Barak, sosok yang merupakan mantan kekasih Luna Maya. Pasca menikah, Syahrini kerap keliling dunia apalagi diketahui memiliki suami berpenghasilan fantastis. Hidup ewahnya makin terang-terangan terlihat di media sosialnya, Syahrini terpantau terakhir berada di Jepang, tempat suaminya dibesarkan. Lama di Jepang, pasangan penyanyi Syahrini dan pengusaha Reino Barak akhirnya pulang ke Singapura. Ya, penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu kini tidak lagi tinggal di Indonesia, melainkan di Singapura bersama dengan Reino Barak. Luka lelaki beristri dan banyak harta, Syahrini mulai dekati Raffi Ahmad. Isu miring yang menyeret nama Syahrini seolah tidak ada habisnya. Usai dikabarkan bercerai dari Reino Barak, kini pelantun seperti itu diisukan mendekati Raffi Ahmad. Kebab tersebut beredar usai kenal Youtube warga selebriti mengunggap video bertajuk ilah harta. Terbongkar Syahrini kini dekati Raffi Ahmad karena ini. Sementara pada tampil video bertulis judul, Suka pria beristri Syahrini kini dekati Raffi hanya demi hartanya. Video tersebut memasang kolose foto Syahrini saat belum berhijab dengan Raffi Ahmad, saat masih melajang dulu. Sementara dalam video, narator membahas masa lalu antara Syahrini dengan Raffi Ahmad setelah mereka masih menjadirkan kerja. Disebutkan pula bahwa Raffi Ahmad pernah berketijut dengan Syahrini pada 2014 film. Namun mereka tidak sampai menjalin hubungan, hanya berteman saja. Benarkah Syahrini mendekati Raffi Ahmad ketika sudah beristri? Setelah ditelusuri kabar bahwa Syahrini mendekati Raffi Ahmad setelah menikah dengan Nagita Slavina tidaklah benar. Hingga kini baik Syahrini maupun Raffi Ahmad telah bahagia dengan rumah tangga masing-masing. Selain itu, narator dalam video yang mengerilakan masalah di Syahrini ketika belum menikah dengan Reino Barat. Berita bahwa Syahrini dekati Raffi Ahmad meski sudah beristri tidaklah benar alias hot. Judul dan isi video juga tidak sinkron yang artinya berita itu tergolong mislidik. Viral video Syahrini minta dicium pria lain dua kali, warga Nate Julid katanya belum tersentuh laki-laki lain. Hidupan Syahrini kerap diantam isu mirin dan tudingan pedas. Meskipun sudah menikah dengan Reino Barat selama empat tahun, masa lalu Syahrini terus-menerus dikorek seolah untuk membongkar jati dirinya sebelum menikah dengan Reino Barat. Kali ini video Syahrini memohon dicium seorang pria ketika mengisi acara televisi kembali viral. Dalam video tersebut, Syahrini meminta pria itu mencium bibinya dan langsung meletak nonton setelah mendapatkannya. Karena belum puas, Syahrini kembali meminta pria itu menciumnya pada bagian cidat sebagai tanda sayang dan semakin kegirangan. Setelah mendapatkan ciuman dua kali, Syahrini penasaran dengan pandangan pria itu terhadap dirinya. Salim, makasih kamu ganteng banget jadi menurut kamu Syahrini itu apa? Tanyanya dilansir dari Echong Li Will Never Die. Kamu cantik? Jawab pria tersebut. Meskipun video itu sudah lama, warganya tetap mencibir perilaku Syahrini yang dimilai jauh dari kata soleh seperti brandingnya sekarang. Si paling restu berdoa itu dulu metuanya waktu kasih restu lihat bibit bebek opapiasi. Itu perempuan gampangan dan berkilaku buruk dan grit otak longsor. Low value woman? Oke, dulu entertainment for a joy and job but itu perempuan tidak layak jadi bini yang katanya anak kong lho. Makin kesini akhirnya publik paham pas emang kalau kawinnya sama kermit, kata Ed Stone Musti. Benar-benar wanita soleha kata lakinya itu cuma casing atau etalah sejualannya kayak lon. Bagian mana ada wanita soleha dendangan kayak gitu, kayaknya dua-duanya sakit deh, timpal netizen lain. Katanya belum tersentuh sama laki-laki, lah tapi kok nyuruh bule nyium pipi bude luka keliam maklum faktor umur. Timbu netizen lain. Dengan sukarela minta dicium tambah netizen.